Beberapa waktu lalu Virgon ditangkap atas kasus narkoba di sebuah kosan daerah Ampera, Jakarta Selatan, pada konferensi pers, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi mengungkapkan motif Virgon mengonsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan, namun, motif yang diungkapkan musisi tersebut dikonfirmasi oleh sang ibu, Eva Manurung yang mengatakan bahwa putranya pernah mengeluhkan berat badannya. Eva Manurung mengatakan bahwa mantan suami Inara Rusli itu selalu mengeluhkan terkait berat badannya yang dianggap sudah berlebih, sehingga ia mengungkapkan ingin menurunkan berat badan. Sang ibu juga menyinggung karena sang anak merupakan sosok musisi yang selalu tampil enerjik di atas panggung, hal itu yang mengakibatkan Virgon sedikit merasa sesat. Sebelumnya, Eva menduga bahwa anaknya mengonsumsi narkoba jenis sabu karena stres merindukan ketiga anaknya. Sebagai mana diketahui Virgon dan Inara Rusli resmi bercerai pada November 2023 lalu dan ketiga anaknya tinggal bersama sang ibu. Sebagai informasi, Virgon ditangkap kepolisian di kosannya pada Kamis 20 Juni 2024 bersama sosok wanita inisial Thea atas kasus narkoba jenis sabu dari penangkapannya. Polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu sisa pakai seberat 0,2 gram dan alat hisapnya. Atas kasusnya, Virgon dan rekan kerjanya B menjalani rehabilitasi di RSK Cibubur selama 3 bulan. Terima kasih telah menonton!